Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa ratusan narapidana teroris asal Mako Brimob Depok kini menghuni dua lapas di Pulau Nusa, Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sebelumnya para napi ini dipindahkan melalui jalur darat ke penjara dengan tingkat keamanan super maksimal. Setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam, rombongan napi teroris dari Mako Brimob Depok, Jawa Barat tiba di Pulau Nusa, Kambangan, Kamis Petang. Dengan pengawalan ekstra ketat aparat bersenjata lengkap, ratusan napi teroris ini menggunakan delapan bus untuk menyeberang ke pulau di atas dua kapal milik Kemen Kumham. Belum ada keterangan resmi terkait jumlah napi teroris yang dipindahkan ini, namun yang jelas mereka menempati dua lapas, yakni batu dan pasir putih yang memiliki pengamanan super maksimal. Sementara diakui Kapolri bahwa rutan Mako Brimob sudah terlalu penuh untuk napi teroris. Selain itu, rutan Mako Brimob juga sebenarnya tidak dirancang untuk menahan narapidana kasus terorisme. Markas Brimobnya sendiri, ini terkurung memang. Rutan ini berada di dalam lingkungan markas, jadi memang tidak bisa kemana-mana. Tapi di dalam memang tidak layak. Bukan didesain untuk maksimum security yang layaknya untuk teoris. Tim Liputan Ainews melaporkan.